kita lanjut part 2 tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non-syariahnya yang pertama adalah si SMA SMA adalah saham syariah terus Toba Toba ini non-syariah ternyata guys terus Toys ya Toys ini syariah ya terus Esa Esa juga non-syariah kita lanjut part 2 adalah Gotoh Gotoh ini syariah ya sepertinya enggak juga ya terus ada harumnya harum ini syariah guys terus MTDL metrodata syariah terus SMDR ya syariah jadi yang gak syariah itu adalah Opa Esa dan kutu Nah kita lanjut part 2 yang pertama adalah kutu kiswa udah lama banget nih enggak bahas kutu ya udah very long 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 time ago enggak bahas kutu guys kita Nah kita lihat goto dulu di sini hari ini naiknya mayannya dua setengah nih kayaknya goto ripon kayaknya nih kayaknya sih ya dan dari sini goto dari hari ini ternyata bener ya AK dan BK masuk ya pantesan mulai ripon karena kalau kita lihat goto guys dari sini dari sini asing itu jualan terus logo AKBK itu jualan 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 makanya sih goto ini merah dalam ya maksudnya dari 400 kok sempetnya tuh ke 320 kan turunnya udah mungkin 20% kan ya 15 gitu lah pokoknya lumayanlah minusnya temen-temen yang punya AVG 400 kan sekarang juga minusnya udah nah kalau kita lihat di sini juga goto sepertinya membentuk double bottom dengan bottom-bottom gitu ya besok semoga aja loncat guys sampai ke 350 ya itu itu namanya apa namanya harapan kan kita lihat di sini juga AK juga masuk ya AKBK juga hari ini akumulasi ya berarti mereka juga yakin juga goto besok naik nah kalau kita lihat di sini Mas Bro dari tanggal 27 ya istilahnya dua minggu yang lalu ini akan dan BK itu jualan terus saya bilang tadi tuh lihat di sini ya di sini ya bener kan jualan teruskan tapi eh today ya tanggal 14 ini the day goto itu nah beli ya berarti kan udah udah murah nih goto nih beli lagi ah ngeri dengan maksudnya nah targetnya kemana nih kalau besok nih goto nih kalau kita lihat fundamental ya jangan dilihatlah jangan diintip lah fundamental goto terus busuk masih busuk ya enggak kayak buka kalau udah bagus sekarang nah kita lihat di sini untuk goto mungkin targetnya ya mungkin kesini guys ke harga 34 ya 342 mungkin seperti ini 344 Oh nutup gap Oke udah ketutup ya 344 kes ya mungkin bagi teman-teman yang mengikut goto ambil 332 atau 334 TP di 340 sampai 344 mungkin di sekitar ini ya tapi mungkin aja naiknya besok bisa tinggi banget kita udah nggak tahu tergantung marketnya juga sih untuk besok nextor selanjutnya lah harum tadinya sebenarnya saya mau masukin ADMR guys cuman ADMR kayaknya udah ketinggian gitu ya oh ADMR udah udah masuk kemarin sih sorry ini ADMR potensi besok naik lagi cuman saya ganti harum aja karena ADMR apa namanya tadi udah naiknya sangat tinggi ya harum aja nih yang naiknya belum tinggi nah harum sama sama banget sama ADMR ya mas bro dua kali merah satu hijau tapi kalau ada merah tinggi kalau harum belum baru satu T oke kita lihat yang harum di sini guys nah disini harum Nah kita lihat bukan beneran kan tuh lihat AKBK CSU rame-rame beli harum guys nah udah kan bener kan wah beneran nih ya nggak pohon saya mau aku buka beli yang ngelih goto harum belilah ya masa enggak masa kita ngikutin siapa ngikutin XC ya kita ikutin AKBK lah AKBK MG kita ikutin jangan ikutin XC nanti lu sangkut XC kan sobat good loss padahal gue juga pakai XC guys nah kita disini untuk BK mantap sekali nih BK punya AVG close di ABG 1484 pas di close jadi mungkin BK ini buik los nih kita disini untuk BK juga masih punya di harga ya kalau kita lihat dari tanggal 27 BK punya harga 1500-1512 nah targetnya besok sini guys ya ah mantap harum guys mantap pisan kita lihat disini untuk profitnya naik banyak PVV juga oke lah masuk akal belum dua kali equity juga naik banyak ya fundamentalist no problem untuk si harum dan kalau kita lihat ikut harum di sini juga udah turun dalam ya udah mulai setwis enak nah bagi teman-teman yang besok ikut harum ambil ambil di 1485 mungkin tp-nya di sini guys di 1510 sampai 152 30 lagi antara ini guys untuk tp-nya besok next terus selanjutnya adalah saham dari metrodata Wah gue nggak mau nih beli di saham-saham apa namanya saham-saham kuala bosan katanya gue pengen yang out of the book yang lain pengen saham sektor lain yaitu lah MTDL MTDL apa ini sektornya MTDL adalah salah satu emiten teknologi terbesar di Indonesia produknya banyak banget ya kayak Epson terus ada Windows ya Windows jadi disini jadi distributornya Windows seperti itu untuk si MTDL dan MTDL ini kalau menurut saya mas bro ada kalau misalnya ada yang tanya Bang emiten teknologi apa sih yang di masa depan di masa depan itu akan moncer saya nggak akan jawab WIRG saya akan nggak akan jawab MTDL dengan bangga guys MTDL adalah saham teknologi yang kemungkinan besar menurut saya akan terus tumbuh dan prospeknya sangat cerah di masa yang akan datang Mas berbisa bedah sendiri laporan keuangannya atau produk-produk yang ada di dalamnya Mas Bro nanti baru tahu lah baru enggak nantinya nah kita disini juga MTDL udah mulai ya bisa dibilang udah turun lah ya dalam ya dari sini guys akhirnya itu membentuk up dibawa turun ini ini ekspektasi saya kayak si Harum tapi ya ini udah mentok juga kasih Harum guys udah dibawah gitu ya Nah ini enak banget nih buat investasi nah targetnya ke seribu beli sekarang jual di seribu ya mungkin sekitar 123 tahun lagi gitu itu harusnya sih bisa ke seribu guys buat investasi ya untuk MDL dan disini dari MTDL juga dia rutin bagi dividen kok walaupun nggak nggak banyak juga kita disini Mas Bro kenapa saya bilang MTDL adalah emiten teknologi terbaik di bursa profitnya stabil dan cenderung naik nggak ada loh yang kayak gini emiten naik no naik 45 64 85 90 121 160 164 Mas Buda sendiri aja disini pakai ya Mas Bro telah sendiri dari profitnya guys dari tahun ke tahun itu naik terus konsisten naik banget saya bilang tadi di awal nah equity dari tahun ke tahun naik terus PBV nya ya masih wajar seperti itu keren banget guys ya kalau mau nyimpen mau investasi ya ngelihatnya kayak gini yang profitnya itu konsisten naik kalau profitnya konsisten naik otomatis equity nya juga konsisten naik kalau equity nya konsisten naik berarti harga bukunya akan naik kalau harga bukunya naik di harga yang sama berarti PBV nya bisa turun jadi untuk nggak apa namanya ngimbangin PBV berarti harga sahamnya akan naik seperti itu Mas Bro penjelasannya nah kita lihat di sini untuk MTDL karena sayang di sini nggak akan menjelaskan buat bukat investasi karena saya cuma mau scalping kita lihat dulu nah MTDL itu nanti dibuang asing guys dari sini nih nggak tahu ya kenapa asing itu ngebuang mungkin asing itu ngebuang MTDL buat beli UNTR atau buat beli ITMG karena sektor Tekno belum manggung untuk saat ini ya Nah kita lihat di sini juga masih dijual hari ini cuma udah mulai hijau menurut saya sih bisa dicicil guys untuk si apa namanya MTDL untuk saat ini beli aja di harga sekarang syukur-syukur dapat di 550 gitu ya Nah untuk targetnya terdekat ya ke 600 lah di sini lah target terdekatnya dijualnya kalau jual ke harga 600 gitu ya untuk si MTDL nah sini mungkin MTDL itu buat semi-swing lah bisa terus selanjutnya lah SMDR nah kita akan bahas di si SMDR nah SMDR ini ternyata naik ya ya kemarin kebanting karena bagi dividennya itu pelit ya ini akan naik dan disini nyentuh emang 20 Nah kita akan lihat apakah besok masih naik lagi dan saya sebenarnya kurang serta juga meskip SMDR tapi karena tuntutan dari penonton karena saya juga butuh adsennya jadi saya harus bahas SMDR karena Bang bahas dong SMDR Bang bahas dong SMDR udah bahas deh yang ngerti ditonton iklan jangan diskip seperti itu is no problem dan saya kurang suka sih sama sahabat SMDR sebenarnya woi kok saya kurang suka yung ya kalau kita lihat di sini apa namanya ini lho mas bro air b-nya ngeri kalau sekali air biar tapi ya mungkin besok saya akan belilah ya saya akan coba beli jadi besok ya kita lihat di sini untuk SMDR profit yang naik untuk pbv-nya itu sebenarnya sih kalau kita lihat yang masih wajar tapi kalau kita lihat di sini SMDR nih pbv-nya memang dari dulu jual murah ya untuknya hati-hati karena historisnya dia itu pbv-nya 0,3 terus untuk total equity juga naik no problem untuk fundamental sebenarnya selain dari pbv-nya yang udah lebih tinggi daripada rata-rata pbv-nya dia ya Nah kita lihat di sini untuk foragingnya guys ternyata di sini yang bikin SMDR naik adalah asingnya udah mulai masuk lagi dari sini Oh ya asingnya udah nge-haka dari bawah kes AVG asing adalah 2540 2500 2600 nah mas perhatian hati-hati karena top-top bayarnya itu rata-rata di AVG bawah nah SMDR kita lihat di sini guys ya kita lihat di sini ya ini mau dead cross sebenarnya tapi kayaknya nggak jadi ya kalian dead cross kemudian bisa turun lagi tapi ini nggak jadi sepertinya karena sahamnya naik Nah kita lihat besok ya kalau SMDR besok nembusin nih nembusin 2700-300 tebus gitu ya dari MA20 kemungkinan dia akan nyentuh lagi ke harga 3100 tapi kalau misalnya besok merah SMDR ini mas bro kemungkinan akan bentuk lower baru mas bro hati-hati ini resist yang lu resist yang besok ini adalah penentuan si SMDR guys nah SMDR itu besok dia adalah penentuan di sini guys kalau misalnya besok tembus arahnya ke sini kalau misalnya besok jebol arahnya ke sini ya hati-hati untuk SMDR ini kalau saya udah warning bagi teman-teman yang udah cuan besok jual aja ya karena asingnya juga udah HPG bawah tapi kalau misalnya besok tembus dan volumenya juga gede nanti holds dijual di harga sekitar 2100-2300 next itu untuk SMDR Mas Bro ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati